Kita bisa beli pernak-pernik oleh-oleh dari Siroi Koi Bito Ini adalah lambang dari bir Sapporo Artinya kita sudah di Sapporo Birgarda Halo semuanya, kita saat ini ada di Gotaru Yes, Gotaru itu terkenal di kalangan turis Kalau kalian berkunjung ke Hokkaido Selain Sapporo, juga Hakodati dan Gotaru Tapi kebetulan kita tidak ke Hakodati Jadi kita jumpa ke Sapporo sama Otaru Dan hari ini kita lagi ada di Otaru Otaru sama Sapporo itu tidak begitu jauh Ada Rapid Express Sekitar 30 menit dari Sapporo Dan hari ini sangat-sangat Sekitar minus 8 derajat Bayangin, minus 8 derajat Mungkin ini adalah hari yang paling panas di Hokkaido Untuk kita Ya, mari kita menikmati trip ini di Otaru Dan sekarang kita mau ke Yabuhan Soba Satu restoran Soba yang cukup terkenal di Otaru Kita mau ke situ, kita mau makanannya Semoga nggak ngantri ya Karena walaupun ngantri, semoga ngantrinya dalam ruangan Karena dingin banget dan gue belum pakai sarung tangan Kita udah duduk di mejanya yang udah disediain buat kita Dan nggak lama sih nunggunya Mungkin sekitar 15 menitan Jadi makanan kita udah dateng dan kursinya banyak banget Jadi pada dasarnya ini sama ayam ini itu sama Tenzaru Soba Kalau yang versi dulu itu yang ada tempuranya kayak gini tuh Ini Soba nya banyak banget Dan ini cold soba Sebetulnya agak ngesel sih Karena kebanyakan orang hokam Karena pada mesennya yang cold soba Mungkin karena cuacanya lagi dingin Nah kita kan Taunya biasanya di Indonesia tuh soba itu yang dipisah ya yang dingin Walaupun ada juga soba yang hot Jadi kita cangget pod nosetlah Hidrat Siapa ini BUCAH Okay Jadi kita pergi ke examples Satu ondana ari sobahnya doang enak dan kuah sobahnya itu dingin terus rasanya itu gurih gimana rasanya? enak kuahnya juga manis asin petel aja suka enak enak sekarang kita cobain tempuranya jadi tempuranya bisa ditambah nih ada semacam reddish ini ada reddish sama ginger ini ada reddish ini ada ginger yang bisa dimasukin ke kuah tempuranya tadi gua gak suka reddish dan ginger jadi gak usah masukin apapun ini ini kuah tempuranya panas ya hmm gila udangnya gede jadinya padet penyak penyak dan berasa fresh banget jadi setelah selesai makan coba kita dikasih yang namanya ini ini nah itu adalah air rebusan mie kita tadi jadi dibilang ini di soup di soup has plenty vitamin cd dan vitaminnya please add di soup jadi soupnya ditambahin ke cup tadi yang ada dipping sauce yang ada air rebusan soba tadi yang kata mengandung banyak vitamin kita cobain ya kita cobain kita cobain untuk kita aduk dulu hmm hmm jadi dia ada rasa manis gurih dari kuah soba tadi kuah cerupan plus ada rasa dari air rebusan soba nya yang tentunya rasanya rasa dari minyak tadi rasa soba tadi hmm ini kata bervitamin apa mantep banget jadi kita baru selesai makan di abuhan soba dan sekarang kita mau ke otaru kanal tapi pastinya banyak turis ya padahal ini tuh dingin banget turun salju saljunya tebul jalan semuanya full sama salju tapi kayak cuacanya makin lah makin dingin set percaya terus jadi kita di otaru cuma sampai jam 1 doang Jadi setelah mati siang di Yahuhan Soba Ternyata cuacanya tambah dingin dan recel Kasian sih kita soalnya Dres banget soal Juni Jadi kita pikir dong Kita balik lagi di Sapporo Dan sekarang kita lagi di Sapporo Station Kita lagi strolling round aja daerah sini Dan kita sekarang lagi kafe-kafe ganteng Kafe-kafe cantik di Kinotoya Cafe Kafe-nya lumayan penuh Jadi buat yang baru dateng Mereka biasanya lumayan panjang Kita cobain ya Kafe Aul Light Kayak gini bentuknya Sliberi cake Kita coba ya Sliberi cake Lembut Makanya kayak enak Sponge kayak gitu Creamnya juga enak Dan ada stroberinya Untuk Coklat cakenya kita cobain ya Kalau cakenya juga enak ya Cuma masih lebih enak Stroberi cakenya Halo sekarang kita lagi ada di Sapporo Factory Dan ini adalah Gedung di belakangnya adalah Sapporo Factory-nya ya Dan di sekeliling Sapporo Factory itu Ada mall Mallnya namanya Sapporo Factory Tentunya Jadi mallnya cukup besar Dia ada beberapa section gitu Dan sekarang kita masuk ke dalam mallnya Dingin banget bro It's freezing Kita udah di dalam Mall Sapporo Factory-nya Ini gede banget mallnya Halo kita lagi ada di area atrium Dan di Sapporo Factory Area atriumnya bentuknya seperti ini Dan Suasanya kurang rame sih Biasa aja Atau mungkin Karena udah Malem juga Udah sekitar jam setengah enam Disini jam lima aja udah gelap Jam empat udah gelap Ya kan Bagian langit-langitnya Lumayan Instagram-able Tapi mallnya gak gitu rame sih Gak se-hits yang kita pikirin Begitu dari stasiun Dia kan adanya kan Stasiun terdekat kan Adalah Subway Terdekat kan adalah Yang Basen Termae Nah dari Basen Termae itu Ke Sapporo Factory itu Masih harus jalan kaki Sekitar berapa ya Beberapa bloks lah Untuk sampai ke Sapporo Factory Dan kalau musim Dingin kayak sekarang Itu bener-bener Dingin banget Meniksa Kita udah selesai dari Sapporo Factory Dan Kayaknya hari ini kita udah mau kelarin aja Kembali ke hotel Karena udah Lumayan gelap juga Sekitar jam enam sore Jangan salah Disini jam enam sore itu Kayak jam lapan malam Di Jakarta Udah mulai sepi Dan Dingin Sampir dan ikiri Yerled scallop Dika 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 Dika